Intro Halo teman-teman viewer 1.com, kembali lagi bersama gue Januar Begeng Oke, kali ini gue mau kasih informasi nih Pia Gio Indonesia akhirnya ikut meramaikan pasar skutik tanah air dengan meluncurkan Aprilia SR GT200 Skutik baru ini mengadopsi esensi brand Aprilia yang paling kuat Yaitu desain for racer, build for rider Dan tetap relevan untuk berkendara sehari-hari Sehingga dapat menjawab kebutuhan skuter metik premium yang unik, stylish, serta sporty Aprilia SR GT200 merupakan perpaduan skutik sport dan adventure Tampak dari tampilan fascia yang mirip dengan Aprilia RS 660 Sementara dari bodi tengah ke belakang lebih condong ke motor adventure Makanya tak salah kalau dirinya disandingkan dengan Honda ADV 160 Untuk tampilan sporty terlihat dari bagian depan Di situ terdapat klaster tiga lampu full LED yang menjadi ciri khas pada motor-motor Aprilia Kemudian pakai fairing ganda di tiap sisi Tak lupa pula wind, shield, dan stang lebar agar pengendara memiliki kontrol penuh Terutama ketika tengah bermanufur Dari samping, Aprilia SR GT terlihat langsing dan ramping Kesan sporty tampak jelas dari garis-garis tegas, dinamis di sisi samping motor Kesan ransing juga tampak mencolok dengan penyempatan karbon look di bagian tengah Sedang untuk jognya mendapat pola jahitan eksklusif dan tema two-tone pada varian sport Skutik baru ini pakai rangka tabung baja berkekuatan tinggi Bobotnya hanya 148 kg saat tangki penuh Kemudian dirinya dibekali suspensi yang cukup nyaman Depan pakai teleskopik berdiameter 33 mm Serta panjang travel 120 mm Sementara belakang pakai perdam kejut ganda yang punya panjang travel 102 mm Ditambah dengan 5 penyetelan preload Rodanya menggunakan pelek aloe ringan berukuran 14 inci di depan dan 13 inci di belakang Sementara untuk ukuran bannya 110x80 di depan dan 130x70 di belakang Masing-masing pakai ban jenis dual purpose lanciran Michelin Untuk keamanan, tersemat rem cakram depan maupun belakang dengan model disk gelombang Depan berdiameter 260 mm dan belakang 220 mm Tak lupa pula telah dibenamkan fitur ABS 1 channel di roda depan Yang paling mencolok, ia punya ground clearance yang cukup tinggi Yaitu 175 mm Dari dapur pacunya, Aprilia SRGT200 menggedong mesin 1 silinder berkapasitas 174 cc 4 klep SOAC berpeningin cair dan dilengkapi dengan teknologi I-Gate Mesinnya itu mampu menyemburkan tenaga sebesar 17,6 hp pada 8.500 rpm Dan torsi 16,5 Nm pada 7.000 rpm Yang dikawinkan dengan transmisi CVT Dari sisi fitur, Aprilia SRGT200 dilengkapi dengan sistem start-stop bernama RISS Atau Regulator Inverter Start and Stop System Jadi mesin motor bisa otomatis mati saat posisi idle 5 detik Kemudian dapat langsung menyala ketika tuas gas diputar Selain itu, ada pencahayaan full LED Panel instrumen full digital dan pengisi daya gadget di kompartemen sisi kiri Sudah berupa port USB jadi tidak perlu alat penghubung Selanjutnya, ia punya bagasi yang cukup luas Bisa menampung helm open face maupun full face ukuran kecil Dan masih ada sisa ruang sedikit Aprilia SRGT200 hadir dalam 2 varian, standar dan sport Untuk varian standar dijual Rp60 juta on route Jakarta Dan sport Rp61,5 juta on route Jakarta Perbedaan keduanya ada pada grafis logo A, Aprilia di tiap cover sayap Kombinasi warna jog dan clear palette Untuk versi standar tersedia pilihan warna Aprilia Black, Street Grey, dan Infinity Blue Sedang untuk tipe sport ada Street Gold, Iridium Grey, dan Red Raceway Nah, itu tadi first impression gua bersama Aprilia SRGT200 Bagaimana? Anda tertarik? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!